Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali di rumah coding untuk melanjutkan pembahasan tentang unsupervised machine learning di algoritma agglomeratif clustering ini adalah bagian dari hierarchical clustering yang agglomeratif tipenya oke nah ini algoritma agglomeratif cuman ada tiga sebenarnya tiga tahap utama yang pertama ini konversi atribut menjadi distance matrix jadi awalnya kan memang disini mulai dengan end group disini mulai dari sejumlah sampelnya atau objeknya kalau 10 ya 10 disini kemudian masing-masing objek dan fitur-fiturnya memiliki nilai kemudian baru kita ubah nilai itu menjadi matrix jarak menggunakan linkage nya antara single, complete, average, centroid, atau ward itu pilihannya yang saya jelaskan sebelumnya kan hanya single kemudian complete dan average ada lagi sebenarnya untuk linkage nya itu centroid dan ward silahkan pelajari sendiri untuk centroid dan ward nya nah saya lanjutkan kembali disini setelah distance matrix dihitung distance matrix ini adalah hasil dari penghitungan jarak antara satu objek dengan objek lainnya semuanya ya kemudian di awal tadi disini sudah kemudian kesini di awal tiap objek sampel adalah kluster tunggal nah disinilah setiap objek ini diperlakukan sebagai kluster tunggal kemudian looping disini pada tahap ini looping dimana ini looping ya prosesnya looping disini pertama merge dulu objek-objek yang dekat kalau dia jaraknya paling dekat dari semua distance matrix maka gabungkan kluster tersebut gabungkan dua objek tersebut menjadi sebuah kluster kemudian setelah tergabung pastikan objek-objek yang ada di apa namanya di matrix ada objek yang digabung sehingga objeknya berubah berkurang kan menjadi n-1 objek gitu kan sehingga matrixnya harus di update nah dari update matrix ini prosesnya begini lagi diulang kembali nah diulang terus akhirnya muter kembali sampai akhirnya si kluster itu hanya satu nah ini ya saya lihat ya kita tahapnya disini ada rules apakah objek jumlah klusternya sudah jadi satu kalau belum berarti gabung dulu nah ini tahap yang ini nih ini nih merge merge to merge similar object atau objek yang paling dekat jaraknya kemudian dari situ karena objeknya berkurang dihitung kembali distance matrix yang baru dengan adanya objek yang digabung tadi dihitung kembali kemudian balik ke sini apakah jumlah klusternya sudah sama dengan satu kalau belum ya digabung lagi objek-objek yang terdekat dan seterusnya sampai objeknya klusternya sisa satu barulah iterasi ini berakhir coba kita lihat studi kasusnya ya disini kita punya ada objek objek ABC sampai F 6 objek kalau kita observasi secara kalau kita plotkan dengan scatter plot kita bisa lihat dia punya 2 attribute X1 dan X2 ada 6 objek ada 6 objek disana kemudian ini nilai-nilainya ada disini ya nilai-nilainya ada disini anda perhatikan X1 nilai untuk ABCD sampai F dan seterusnya kemudian kalau kita observasi disini secara sekasat mata ya ini kan A dan B itu dekat D dan F dekat dan seterusnya gitu ya pertama kita harus hitung dulu distance matrix nah hasilnya seperti ini anda jangan bingung untuk yang berwarna ungu ini ya yang berwarna ungu dan yang berwarna hijau itu sama untuk disini untuk seterusnya disini saya orientasinya adalah melihat yang di bawah diagonal ini nah yang ini boleh diabaikan yang di atas ini boleh diabaikan kita lihat yang di bawah kita perhatikan bahwa dari sekian distance matrix antara A dan B A dan C dan seterusnya ternyata D dan F itu punya distance matrix atau jarak terdekat yaitu cuma 6,5 sehingga kalau kita update ya cara perhitungan nilainya disini sorry saya ulangi dikit untuk ngitung jaraknya kita pakai utility in distance utility in distance itu rumusnya jarak A dan B pada fitur yang sama dikurangi kemudian dikuadratkan seperti ini 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 X1 untuk A X1 untuk B disini X2 untuk A X2 untuk B dikurangi terus dikuadratkan masing-masing kemudian diakarkan maka inilah hasil untuk jaraknya dan jarak terdekat adalah DF sehingga kalau kita update grafiknya kita bisa tandai bahwa DF itu menjadi satu cluster baru kemudian yang tadinya kita punya graf apa matrix jarak seperti ini sekarang berubah sekarang ada DF jadi satu ini ya DF jadi satu perhatikan kita melihatnya adalah di yang warna-warna hijau aja dari sini ada yang perlu kita update nilainya dimana ini masih belum kita hitung ya nah kita harus hitung juga kita lihat perhitungannya rumusnya juga pakai menggunakan single linkage di sini ya apa namanya perhitungannya tetap pakai Euclidean Distance kemudian matrix jarak yang ditulis di sini yang ditulis di sini itu adalah single linkage jadi dari sejumlah penilaian maka jarak terdekat yang dipilih nah ini maka tadi kan kosong ini ini kosong 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 belum ya belum dihitung maka di update ini akan menghasilkan DF terhadap A DF terhadap B DF terhadap C ditemukan nilainya seperti ini nah kemudian dari this matrix distance matematik jarak dengan single linkage yang terupdate kita bisa melihat bahwa ternyata dari situ A dan B yang paling dekat ternyata ini sehingga A dan B dijadikan satu cluster kemudian dilanjutkan prosesnya untuk mengupdate matriksnya tadi matriksnya kan terdiri dari 1,2,3,4,5 5 x 5 ya tadi 5 x 5 sekarang karena A dan B jadi 1 maka matriksnya menjadi 4 x 4 dimana nilai di sini masih perlu kita hitung nah dari hasil perhitungan maka ketemulah ini A dan B terhadap C A dan B terhadap D F A dan B terhadap ini di update nilainya sebetulnya dimikian rupa dan setelah kita urutkan yang terkecil mana ternyata D F terhadap E adalah yang paling kecil sehingga kalau kita lihat grafiknya D F ini akan menjadi D F dan E akan menjadi satu kluster nah ini ya tadi 4 x 4 matriksnya sekarang matriksnya jadi 3 x 3 objeknya itu ini A B C dan D F E kluster yang baru ini kluster yang baru kemudian kita hitung kembali jaraknya ternyata jarak C terhadap D F adalah jarak paling dekat yaitu 1,41 sehingga bisa kita update hasilnya seperti ini ada kluster baru ini kluster barunya matriksnya tadi 3 x 3 sekarang jadi 2 x 2 udah sekarang sudah sisa 2 kluster nih dari sini kan udah gak bisa yang paling kecil ya ini gak ada lagi pilihan antara A B dan D F sehingga kalau kita update inilah kluster utamanya sehingga ketika semua kluster sudah menjadi satu seperti inilah grafiknya maka iterasi agglomartifilar hirarki clustering berhenti sampai disitu dan hasilnya adalah berupa grafik nanti ini ilustrasi di scatter plotnya grafiknya kira-kira menjadi seperti ini A dan B kemudian ada D F begini kemudian ada E begini kemudian ada C nah C dan ini kemudian kluster terakhirnya disini nah inilah bentuk dendrogramnya seperti ini nanti kalau scatternya begini dendrogramnya seperti ini oke terima kasih itu untuk algoritma dari clustering tidak terlalu rumit sebenarnya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh